Cowapres 02 Sandiaga Uno kembali menyinggung pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Sandi menilai pembangunan infrastruktur yang pemerintah tengah gencar jalankan punya banyak permasalahan mulai dari fase perencanaan, fase eksekusi, hingga biaya pembangunan. Sandi menyebut klaimnya ini didukung data dari Bank Dunia dan dilaporkan media ekonomi asal Inggris The Economist. Ia berjanji akan meninjau ulang seluruh kebijakan pembangunan infrastruktur bila berhasil memenangkan pemilu April nanti. Yang kami lihat bahwa perencanaan, fase perencanaan dan fase eksekusinya ini meninggalkan begitu banyak permasalahan. Dan yang disampaikan Pak JK adalah kos yang sangat tinggi dan multiplier effect kepada ekonomi khususnya mengenai apa yang akan diangkut baik itu manusia atau barang-barang, efisiensi ekonomi maupun lapangan kerja yang akan diciptakan. Terima kasih. Terima kasih.